Intro Halo Fear Maniac Balik lagi di Dapur Gear Yes, bersama gue Ramadista Akbar Setelah sekian lama Tidak mengupload video Akhirnya gue mengupload lagi video Padahal banyak sekali Video-video yang sudah gue dokumentasikan Masih ada beberapa gitu ya Tapi gue belum sempet ngedit Dan belum sempet gue kerjakan Karena gue mau minta maaf banget Gear Maniac Karena Seperti Gear Maniac tau sendiri Gue sekarang lagi disibukan dengan Project baru gue yang lagi Baru terjalan, kan Niji-nya lagi Pakung, jadi sekarang gue sama Temen-temen yang lain jalan di Niji Electronic Fashion yaitu Neft Plus Jadi gue harus mencocokkan Kembali jadwal Jadi belum beradaptasi gitu Tapi tenang aja, gue sekarang lagi berusaha beradaptasi lagi Untuk supaya bisa gue bikin konten gitu Karena ternyata bikin konten itu Gak bisa sembarangan, lo harus memulukan waktu juga gitu Dan ketika lo sudah selesai dengan kegiatan Pasti lo juga pengen santai dulu dan lain-lain gitu Tapi intinya tetap gue akan terus memposting video-video yang temen-temen udah tunggu Sekali lagi terima kasih dan gue minta maaf dan mohon supportnya Semoga semuanya berjalan lancar Jadi gue bisa imbang, bisa gue update terus dapur gearnya Eh, terima kasih ya Yang sudah subscribe juga, sudah hampir 20 ribu ya Sekarang udah 18 ribu sekian nih, mau 19 ribu Thank you so much Kalian sangat menginspirasi dan sangat membuat gue semangat untuk terus berkarya dan bikin konten untuk dapur gear Yes Dan untuk episode kali ini, gue ingin membahas yang namanya profiling amp Atau bisa dibilang adalah copy amp Bisa dibilang adalah meng-copy ampli Meng-copy ampli ke dalam bentuk digital Yang dimana salah satunya teknologi zaman sekarang Orang-orang banyak memakai Camper Ya, sekalian sekarang hari ini kita akan memboxing Camper Ini Camper gue dikirimkan oleh ChandraKom Terima kasih ChandraKom sudah mengkirimkan Camper Dan juga Gio, Dwi Nanto, Putro Yang sudah mengkirimkan Camper nih dari ChandraKom ya Ya, kita mau meng-unboxing apa nih Camper ini nih ya Apa sih profiling amp sebenarnya? Camper Camper Unboxing Camper, ini dia Belum ada colokannya Ada manual booknya Di sini Dan Satu buah Camper Oke, di video kali ini gue tidak akan mencoba Suara Campernya Karena di channel lain udah banyak ya Suaranya juga lebih bagus-bagus gitu Tapi gue akan menjelaskan apa sih yang namanya dengan teknologi Profiling Amp Jadi Camper ini kan teknologi profiling amp Jadi bener-bener memprofile ampli Yang Jadi bener-bener memprofile sebuah ampli Sebuah amp Misalnya Di sebelah gue ada mesa buggy triple rectifier Dan gue suka banget dengan suaranya Itu bisa gue profile dengan cara profiling ampnya Ada manualnya di channel lain ataupun di manual booknya Camper Ke dalam Camper gitu Jadi bener-bener meng-copy suara mesa buggy ke dalam sini Jadi intinya kalau temen-temen suka dengan suara ampli temen-temen Gitu ya Gitu ya Gitu ya Terus Gak mau bawa-bawa amplinya berat-berat kemana-mana Ataupun gak takut rusak dan lain-lain Nah bisa dimasukkan suaranya dengan teknologi profiling amp itu Kedalam Camper Gitu Nah Itu yang namanya teknologi profiling amp Jadi Intinya Camper itu sebagai pengganti amplifier Bonusnya itu di dalamnya Terdapat banyak efek-efek ya Bisa dilihat ada kompresor Ada modulasi Ada delay Ada reverb Ada Macem-macem lah disini Ada noise gate dan lain-lain Itu bonusnya Tapi sebenernya Camper sendiri itu definisinya adalah profiling amp Jadi bener-bener memprofile amplifier ke dalam bentuk Camper Which is jadi digital Tapi suaranya itu bisa exact sama Bisa kita bedain dengan yang namanya amp modeling Kalau amp modeling Itu adalah simulasi dimana menyerupai bunyi tone ampli Jadi itu udah pasti digital Bukan berarti ini gak digital Tapi kalau profiling amp itu adalah mengkopi bunyi analog ke dalam camper dengan tone yang bener-bener exact Karena itu memprofile Tapi kalau amp modeling Contoh kalau amp modeling itu seperti line 6 Seperti fractal itu amp modeling Di situ Teknologi ada digital Mengejar suara Si ampli sebenernya gitu Tapi Zaman sekarang semua itu menurut gue sih bunyinya udah cukup sama ya Karena ada teknologi yang namanya impulse response Jadi impulse response itu dimana Bisa memasukkan sebuah bunyi yang sudah dibikin sebelumnya gitu Itu banyak sekali third party yang di webnya Kalau teman-teman punya e-modeling ya Di situ bisa masukin impulse response Gue kasih tau website ada Sigma Audio Ada STL Tones Terus juga ada On Hammer Itu bisa masukin IR Jadi di situ impulse response sendiri adalah Jadi bunyi-bunyi yang udah dibikin juga Misalnya di situ ada suara kabinet Fox 2012 Dengan micing 57 Atau 414 Ada yang roomnya Ada yang direct sound Itu digabungin Itu namanya impulse response Jadi sih Balik lagi kuncinya Kalau digital itu Kalau teman-teman bilang Apakah digital itu bisa menggantikan ampli Kalau menurut gue Secara pribadi Analog isn't analog Digital adalah sebuah evolusi baru Dimana bisa memudahkan Dan bisa kita manfaatkan Jadi kalau misalnya ada yang beli Amp modeling gitu ya Amp modeler gitu Ataupun beli camper amp profile Tuh Sebelumnya nih suaranya gak mirip ampli Ya jelas beda Itu adalah teknologi digital yang membuat kita lebih fleksibel Dan juga lebih gampang Gak usah berat-berat Tapi semua udah di dalam box Ataupun di dalam floorboard Dan ringkas Tapi bisa mengejar tonenya gitu Intinya satu sih menurut gue Kalau teknologi digital itu Jangan lupa untuk ngulik Jadi ketika lo berpikir untuk compare Ampli dengan digital sama Ya jelas beda Ampli kita bisa dapet suara tabungnya Kita bisa dapet suara transistornya Dalam kabinet itu Rasanya ada udara Yang menghampiri kita air gitu Tapi kalau digital itu Memudahkan Balik lagi memudahkan Jadi kalau gue Enak mana nih RAM Analog atau digital Buat gue dua-duanya Sangat enak Digital itu memudahkan Tapi kalau kita bisa nguliknya Hasilnya maksimal Kalau analog menurut gue ya Ya analog ya emang analog Dan enak sekali Jadi balik lagi sih disini Maksud gue adalah Gue lebih menjelaskan bahwa Analog dan digital itu Sama-sama berguna kok buat kita Jadi balik lagi disini menurut gue Gimana kita cara Menerjemahkannya Sesuai kebutuhan kita aja sih Kenapa gue pakai Kalau gue kenapa seneng banget Sekarang dengan digital Karena lebih memudahkan Gak usah berat-berat bawahnya Terus kemudian Dan gak repot Balik lagi seperti itu Tapi yang namanya analog ya Tetap analog Tetap asik juga gitu Anyway Istri maksud video gue kali ini adalah Lebih menjelaskan bahwa Semuanya itu Akan ada Porsi tempat dan gunanya Kalau kita menggunakannya Sesuai dengan kebutuhan Oke terima kasih Dapur Gear Gear Maniac Jangan lupa untuk subscribe See you lagi Mudah-mudahan Gue bisa lagi mengupload video Yang lebih update lagi Kalau ada pertanyaan Silahkan di Instagram Dapur Gear Atau juga di komen juga boleh Thank you so much Teman-teman semua Untuk support Dapur Gear semuanya Salam Dapur Gear Gue Ramadis Takbar Salam Dapur Gear Kalau suka sama Dapur Gear Jangan lupa Sekali lagi subscribe channelnya Youtube.com Slash Dapur Gear Music Oke Youtube.com Slash Dapur Gear Music Terus kirim komen Terus juga kirim Apa namanya requestnya Mau apa aja Mau nanya-nanya Silahkan Silahkan Oke Sampai ketemu Salam Dapur Gear Sampai ketemu Sampai ketemu